Ustadz Abdul Somad ajak patungan untuk beli kapal selam Benceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS mengajak masyarakat patungan untuk membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak mengapresiasi semangat patriotisme tersebut Tentu patut kita apresiasi semangat patriotisme yang didebar oleh para tokoh agama tersebut dan negara sangat menghormati kata Dhanil kepada wartawan serasa 27 April 2021 Dhanil mengatakan dibalik duga akibat peristiwa ini sikap tolong menolong patut disuarakan untuk saling menguatkan Dari ajakan UAS tersebut Dhanil mengungkap ada semangat untuk bangkit bersama Saat ini kita sangat berduka terkait dengan gugulnya para prajurit-prajurit terbaik kita para kru KRI Nanggala 402 Segala upaya ajakan untuk bersatu dan saling tolong menolong berempati dan simpati patut terus disuarakan Sebagai anak bangsa kita harus saling menguatkan dan bukan saling menegasikan puncannya Jadi negara menangkap pesan semangat patriotisme untuk berkotong royong dan bangkit bersama Itu yang paling penting Lanjut Dhanil Lantas apakah kemenahan akan menerima hasil dari donasi tersebut? Kami concern menangkap pesan dan semangat tokoh agama tersebut sebagai pendakwa Dan semangat itu positif tanpa perlu berburuk sangka dengan berbagai beraduga Kata Dhanil Simak terkait informasi patungan yang diumumkan UAS Sebelumnya UAS mengajak masyarakat patungan untuk membeli kapal selam Pengganti KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali UAS menggandeng Masih Jogo Karyan Yogyakar dalam kegiatan donasi ini Hal itu diumumkan UAS di akun Instagram resminya Yaitu Ustadz Abdul Somad underscore official Seperti dilihat pada hari Senin 26 April 2021 UAS mengunggah foto KRI Nanggala 402 Dan menyertakan polisi ajakan donasi itu 2 jam sebelumnya Rakyat Bersatu Jaga Kedaulatan Laut Kita Open Donasi Patungan Rakyat Indonesia untuk pembelian kapal selam pengganti Nanggala 402 Bersama Masjid Jogo Karyan Jogja Tulis UAS dalam akun Instagramnya UAS kemudian mengajak seluruh warga Indonesia memberikan sumbangsi Untuk membangun kekuatan militer laut Dia juga menyertakan nomor rekening yang digunakan untuk menampung donasi tersebut Setelah KRI Nanggala 402 beserta seluruh awaknya yang kugur sakit menjalani Eternal Patrol Mari kita seluruh rakyat Indonesia Bahu membahu Mengelurkan tangan dan sumbangsi Membangun kekuatan armada laut kita agar kembali berjaya Kami dari Masjid Jogo Karyan Mengajak seluruh putra-putri Indonesia yang berjiwa patriot Dan cinta negeri ini Beramal bersama dalam open donasi patungan penggalangan dana pembelian kapal selam pengganti Nanggala 402 Ucap UAS Nomor rekening khusus pengadaan kapal selam BSM atau BSI Nomor Rek 720-200-2298 Atas nama Masjid Jogo Karyan Konfirmasi via WhatsApp ke 081-311-351136 Tulis UAS Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share ya